musik assalamualaikum halo mams halo semuanya kembali lagi di channel tiara sebelumnya aku ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah klik dan nonton video aku nah hari ini pun aku mau sharing kembali kegiatan aku di kontrakan ini aku mau persiapan untuk masak menu makan siang sekaligus masak menu makan malam lah ya bun jadi untuk masak kali ini sampai malam ada buncis sama wortel yang aku mau keluarin dari kulkas nah ini stok buncisnya aku ambil separoh kemudian untuk wortel beberapa biji aja mau aku ambil juga ya nah gimana nih bun kabarnya semuanya disana semoga dalam keadaan saya selalu ya bahagia selalu lancar terus rezekinya amin amin ya Allah buat kalian nih yang baru datang yang baru mampir halo bunda dan semuanya salam kenal ya bun dari aku tiara mamamu dan nak tiga rapat rapat di kota medan semoga kalian suka dan bermanfaat isi video aku ya bun ambil yang baik dan buang yang buruk jadi memang sesuai rencana aku menu plan di food prep mingguan ya bun aku kepengennya tumis buncis dan wortel kayak orang hajatan gitu bun atau orang pesta gitu cuman kan aku tengok kalau orang pesta itu pakai ini ya bun tambahan rempel lo gitu ya cuman kalau aku disini pakainya telur puyuh aja nantinya dan disini aku siapkan bumbu-bumbunya seperti bawang merah, bawang putih, kunyit dan juga kemiri ya aku juga pakai jahe dan juga pakai santan kara oke bun beginilah kira-kira persiapan masak aku nah ini udah aku kumpulkan semuanya udah aku siangin saatnya disini cuci bersih dan buangin sampahnya ya bun jadi meja dapur tetap bersih tentunya lanjut disini aku bersihkan sayurannya bun jadi memang seperti yang aku bilang sebelumnya ya ketika belanja mingguan untuk sayuran enggak aku cuci bersih ketika mau masak disitulah aku cuci bersih bumbu sayurannya maupun sayurannya juga ya nah setelah aku cuci bersih disini aku blender dulu bun sambal merah tadi sambal merahnya kekurangan cabai jadi aku tambahkan cabai lagi soalnya aku menyetok sambal merah kembali ya bun untuk tambahan bikin mie goreng ataupun nasi goreng pokoknya adalah setok sambal merah ya bun biar masalah itu jadi cepat juga tentunya tapi untuk sambal merah kali ini enggak aku tumis ya bun biasanya kan aku tumis dulu aku masak dulu tapi kali ini enggak jadi besoknya lah bun aku masak ya kan aku masak sebentar untuk kali ini aku fokusnya masak menu makan siang soalnya ini udah agak telat ya bun makan siangnya belum aku masak ya dan itu di tungku kompor ada panci biru tadi udah aku rebus untuk telur puyuhnya ya bun dan ini aku lagi ngeblender eh ngeblender lagi cuci bersih blendernya ya bun bekas cabai tadi jadi mau aku cuci bersih mau ngeblend bumbu tumis buncis dan wortel ya nah ini dia udah bersih kembali saatnya aku haluskan bumbu-bumbunya ya seperti bawang merah ini ada 6 talima bawang putihnya ada 3 kemudian secukupnya jahe sama kunyit dan juga kemiri ya aku bener halus pakai air aja oke lanjut bun disini mau aku iris-iris dulu buncis sama wortelnya nah ini aku ngirisnya tuh kayak panjangnya ya bun ini aku bikinnya modelnya panjang-panjang gitu soalnya kemarin aku ngerewang ini bun tukang masaknya diminta bikinnya agak panjang buncis sama wortelnya dipotong-potong jadi aku ikutin dan aku coba juga ya kan bun jadi hari ini asli ya bun masaknya tuh satu menu aja untuk makan siang sekaligus makan malam insyaallah cukup lah ya bun soalnya udah lengkap protein hewannya udah ada telur puyuh sayurannya juga udah ada dibuncis dan juga wortelnya ya dan ini telur puyuhnya tau lah ya bun pasti semua anak juga suka telur puyuhnya ini aku suruh kakak apatnya sama kanja ini apa namanya aku pasin telur puyuhnya kemarin tuh pernah bun aku kupasin telurnya sendiri ya jadi kanja tuh agak merajo ya kan bun kanja agak merajo dia kemarin itu pernah aku masak telur puyuh umi kenapa gak bilang telur puyuhnya udah di kupas kanja aja yang kupas umi umi diem aja katanya kayak gitu ya jadi yaudahlah kali ini aku panggil mereka takutnya nanti aku lupa aku sendiri yang ngerjakan semua mereka ini ya bun ya merajo ya kan telur puyuh kan ini kesukaan anak-anak lagipun anak-anak sekarang ini umurnya udah 7 tahun sama 6 tahun eh kakak apatnya nanti ya bun tanggal 29 Mei dia ulang tahun 29 Mei umurnya 8 tahun ya kakak apatnya kalau kanja nanti Juli Juli dia 7 tahun jadi mereka nih beda setahun umur-umur segini udah pandil lah ya bun ngupasin telur ya apalagi kakak apatnya dia selalu cantik kupasin telur bunda kalau kanja agak hancur ya kan separuh nampak kuning telurnya aduh yaudah sih gak apa-apa lah yang penting dibantu aja umi udah senang banget ya kan bun dibantu kita kan senang banget ya bun walaupun mereka masih kecil gak apa-apa semoga terbiasa sampai besar ya bun bantuin umi abinya ya bantuin uminya kalau masak di dapur tentunya ya dan ini untuk wortelnya juga aku iris-iris manjang ya bun seperti kore api seperti ini pokoknya ini alhamdulillah udah agak terobatin lah ya bun kepengen aku tumis buncis wortel aku kasih santan tuh enak banget bunda rasanya walaupun cuma satu menu mantep kali lah pokoknya ya kan senang banget lah kalau bisa bikin sendiri dan alhamdulillah anak-anak juga suka dan juga lahap makannya padahal satu menu aja ya buncis sama wortel pakai telur puyuh pakai santan aduh ini udah mantep banget bunda nanti hasilnya ya kelihatan banget kan bun ini kakak pati alhamdulillah mulus cantik kalau kan jadeng separuh tapi udah sih kakak pati adalah dia separuh juga beberapa eh ada dimakan kakak pati ketahuan sama uminya di kamera tapi udah sih gak apa-apa lah bun melihat usaha mereka mau bantuin aja aku udah seneng banget rasanya oke udah selesai semua alhamdulillah tinggal kita masak aja disini aku tumis bumbunya di minyak yang panas seperti ini ya bun nah ini tumis sampai harum dan wangi sampai benar-benar hilang gitu ya bun bau langunya jadi sebenarnya mau aku masukkan bun dua-dua ya kan wortel sama buncis sekalian tapi kayaknya aku masukkan wortel aja lah dulu bun ya soalnya kan buncis juga sebentar yang ditumis dia tuh cepat juga layunya tapi kalau wortel ini keras jadi yaudah lah kayaknya pertama aku masukkan sayurannya wortel dulu nah ini aku aduh-aduh bersamaan bumbunya juga ini mantap banget dan wangi banget bunda masya Allah akhirnya bisa juga ya bikin tumis buncis wortel ya ala-ala kayak orang-orang ini bun kayak orang-orang hajatan sama pesta gitu lah pokoknya ya tapi disini rumahan ya ini masakan rumahan dan anak-anak suka rasanya bersyukur banget dan alhamdulillah ya kan bun ini gak ketinggalan masak sambil ngelap-ngelap juga ya kan bun maklum ini dapur baru jadi harap bersih dapur baru karena ganti wallpaper ya kan bun dan udah setengah mateng ini bun untuk wortelnya baru lah aku masukkan buncisnya nah gini udah jadi bunda mantap banget aduh ya Allah Tuhanku enak kali lah bun rasanya ini ya aku kasih air sedikit demi sedikit biar dia tuh agak ada rasa berkuah ya selanjutnya disini aku tambahkan santan kara ini ukuran kecil sebenarnya kepengen pakai santan kelapa yang biasa ya bun cuman males banget aku bunda ke warung ini agak sebelah gang gitu kan untung ada di depan rumah ini ada kedi ya kan bun atau warung depan rumah ini ada warung jajanan dan juga stok santan kara makanya belilah di depan rumah aja ya kan bun nah ini aku kasih air lagi lah bun kayaknya terlalu kental banget ini ya santannya bersamaan buncis dan wortelnya ini aku aduk-aduk dulu semuanya dengan api kecil aja ya bun sebentar soalnya disini aku pakai api kecil biar gak ini bun biar gak pecah gitu ya santannya ini aku kasih garam gula sama kaldu ayam seikhlasnya aja ya bun sesuai selera masing-masing masya Allah bunda ini aku rasain masakan yang aku buatin sendiri alhamdulillah ini mantap banget dan enak banget bunda ya Allah ini memuji sendiri-sendiri ya tapi liatin anak tuh makan sampai habis itu rasanya aku tuh udah bersyukur banget udah laris manis gitu rasanya masakan aku ya bun ternyata anak-anak suka dan rasanya juga rasanya juga udah pas ya kan kalau begini tinggal tambahin daging rendang ya kan bun kawannya ya daging rendang atau semur ayam itu udah mantep banget ya kan kawannya tapi disini aku kasih kawannya telur puyuh aja lah ya kan bun sederhana aja menu harian kita di rumah nah kalau udah mendidih seperti ini gak apa-apa ya bun dia tuh gak pecah santan soalnya tadi udah diaduk-aduk ya kan nah ini pun aku aduk-aduk lagi sebentar ini tinggal menunggu ini ya bun menunggu tuh buncisnya ini kayaknya buncisnya tuh kayak masih agak keras aku rasain jadi aku tunggu buncisnya tuh sampai agak-agak layu ya kalau wortelnya aku perhatikan kayaknya udah mulai agak layu nah ini aku masak sebentar sekitar 2 menitan aja setelah itu baru aku tambahkan telur puyuhnya ya dan inilah dia bun pelengkapnya terakhir telur puyuhnya bunda nih mantep banget alhamdulillah wasyukurillah seharian kita makan ini ya bun dari siang sampai malam jadi ini siang-siang-siang ya bun aku mulai masya Allah tabarakallah alhamdulillah satu menu aja udah nikmat banget ya bun rasanya oke bun kayaknya sampai disini dulu ya bun video aku semoga bermanfaat insya Allah kita jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum terima kasih dan sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax